Kalau seorang, sis Helena kan di luar keliatannya kayak, wah, apa ya, partying, happy. Partigal ya? Kayaknya hidupnya tuh fun, fun, fun aja gitu kan. Tapi kan ternyata ada banyak banget masa-masa sulitnya. Tapi saya percaya bahwa dari semua masa sulit itu bisa terlewati karena ada, apa ya, tangan yang tidak terlihat yang selalu menjaga kita. Apapun itu kepercayaan kita. Tujuh. It's not about religion, it's about being spiritual ya. Kalau dari sis Helena sendiri, apa, pernah gak sih punya pengalaman yang paling spiritual, sesuatu yang gak pernah kebayang itu terjadi atau tertolong, tapi ternyata bisa terjadi. Sering. Aku sering banyak ngalamin. Makanya aku percaya karma. Mungkin nih karma dikasih Tuhan karena aku itu udah sangat sayang kepada keluarga. Jadi kayak, jadi setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku selalu berdoa. Sampai sekarang dan teman-teman juga tau. Malah aku berdoanya kadang berlutut. Hadapnya ke langit. Wow. Setelah aku berlutut. Ya, terima kasih Tuhan udah kasih aku hari ini. Dan bangunkan aku besok harinya. Terus kayak mujijatnya tuh kadang banyak begini. Kayak aku kepingin ketemu seseorang nih. Aku kepingin ketemu ini, ini, ini. Gak lama ketemu. Pasti ketemu dikasih ini. Terus kalau lagi ada masalah, aku cuma doa aja. Ya Tuhan ya semoga semuanya berjalan lancar. Masalah bisa cepat selesai. Dan ternyata itu semuanya dikabulin. Tuhan kekirim orang yang bisa menolong. Tuhan kasih ide untuk kita bisa keluar dari permasalahan itu. Jadi mujijatnya tuh disitu aku sering ketemu. Sering banget. Dan bahkan teman-teman aku selalu suka ngomongin aku. Lu tuh so lucky banget. Yang teman deket tau ya. Kayak aku pernah kehilangan diamond gelang tuh di CJ Mulia tuh. Dua kali. Dua kali kehilangan karena itu memang longgar. Oh, jatuh. 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 Bayangin di klub begitu kan rame orang lewat apa segala macam. Bisa dibalikin tukang sapu, dibalikin satpam dua kali. Karma. Karena kenapa? Karena mereka semua kenal saya. Dari masuk, pintu masuk aku suka bagiin duit. Sampai ke dalam. Dan aku respect banget sama diorang. Jadi begitu kehilangan aku langsung bilang. Aduh, kayaknya barangku hilang. Eh, dari sini. Ini ya bu. Gitu. Kita udah tau dari tadi liatin ibu. Jadi ada aja. Terus ada yang ngutang aku juga. Bohongin aku segala macam. Gak lama bisa bayar sendiri. Gitu. Banyak deh mujiujat-mujiujat yang dikasih Tuhan. Jadi si Selena percaya gak bahwa sebenarnya si Selena tuh hoki banget orangnya? Percaya. Percaya hoki? Percaya. Percaya banget. Iya. Gue dikasih nama hoki girl. Hah? Yes. Oh iya. Kemarin kan kasih aku nama. Kemarin ke Bangkok jalan-jalan kan orang tuh baru bahas. Lu sius si so lucky banget. Bahkan aku pernah kehilangan dompet. Ketinggalan di taksi Singapura. Tukan taksinya telepon ke kartu kredit aku. Katanya ada ketilanggalan. Aku punya ini. Aku ke taksi stand ngambil. Gila gak? Cuma aku udah gak hitung uangnya kurang berapa ya. Sudahlah. Yang penting aku udah. Kartu-kartu semua masih ada. Itu yang lebih penting kan? Malah aku kasihin tip buat dia. Iya. So hoki ya? Iya. Ini adalah karma yang baik. Dan saya percaya sih. Maksudnya kan kalau si Selena bilang. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan. Kan sebenarnya kita menarik hal tersebut kan? Kalau kita pikirnya baik. Ya menarik orang-orang baik juga. Kalau kita menaruh hal yang baik. Menaruh kebaikan. Walaupun itu seringkali gak langsung direct ya. Bukan berarti kita nolongin orang ini. Orang ini bakal nolongin kita. Enggak. Tapi kan semua itu. Saya sih percaya itu semua tercatatkan ya. Benar. Dan ada saatnya dimana. Kalau memang kita membutuhkan. Ya pasti. Tuhan akan mengeluarkan catatannya. Dan akan memberikan itu juga. Lewat tangan orang lain. Lewat tangan orang lain. Terus ada juga pelajaran buat aku. Ya kadang lihat temen disakitin. Terus dia bilang gak apa-apa. Aku gak boleh balas katanya. Terus kadang dia baik. Ya udah gak apa-apa. Gak usah harapin balasan. Kalau kita baik ke orang. Terus itu orang balas suatu hari. Itu adalah bonus. Aku juga banyak belajar kan. Oh iya itu bonus. Memang kita gak berharap ya kan. Tapi kalau kadang kan. Kalau kita gak saling-saling sharing. Terus gak saling. Kayak aku kan sering baca. Mary Riana punya podcast segala macem. Jadi oh iya ya. Benar itu bonus. Memang kita gak harap. Tapi kalau kita gak kepikiran ke sana kan. Kayak berasa. Oh ini karma aku. Karena aku dulu baik sama dia. Jadi dia balas ke aku. Tapi sebenarnya aku berpikiran begitu. Oh aku salah. Ternyata kalau aku baik sama dia. Terus dia baik kembali ke aku. Itu adalah bonus. Bonus. Tuhan buat aku. Gitu loh. Bukan adalah kewajiban dia. Betul. Untuk buat balik. Betul. Gitu. Betul. Karena kan yang berhak ngasih kan. Dia. Makanya aku belajar. Oh iya nih temen ngomongnya benar ya. Iya. Kamu bonus. Kalau orang yang kamu bikin baik. Dia balas ke kamu. Gitu. Iya. Oh iya. Betul. Termasuk juga kalau ada orang yang. Menjahati. Walaupun kita juga gak menginginkan ya. Tapi sebenarnya kalau orang menjahati. Dan kita tetap bisa menjaga hati. Itu juga bonus loh sebenarnya. Betul ya. Bonus buat diri kita sendiri ya. Bonus buat diri kita sendiri. Jadi gak usah sedih. Gak usah kerasi gitu ya. Benar-benar. Setuju. Semua itu pasti akan ada balasannya. Iya. Setuju. Dan kalau pun mungkin gak ke kita. Ya mungkin ke anak cucu kita nantinya. Yang akan bisa menerima balasan itu. Tapi percaya gak sih gitu ya. Dalam hati hal-hal yang baik ya. Aku sih percaya sih. Percaya. Aku percaya bahwa setiap hal yang kita keluarkan. Kita tabur. Itu pasti akan berbuah. Ya cuman kan buahnya berbeda-beda ya. Iya. Dan gak semua juga pasti akan bisa saya nikmati di masa hidup saya. Bisa jadi itu akan terbawa untuk anak dan cucu kita nantinya kan. Karena mungkin saat kita gak ada. Mereka susah. Orang-orang yang dulu kita tolongin. Mungkin bisa bantuin mereka. Betul. Termasuk saya juga percaya bahwa apapun juga kebaikan yang mungkin hidup berikan kepada saya. Itu juga karena turunan atau mungkin hal-hal baik yang mungkin orang tua. Saya juga dulu pernah lakukan. Dan akhirnya. Iya saya pun juga bisa ikut merasakan. Saya sih percaya itu sih. Aku juga percaya. Cuman terakhir-terakhir aku tanamkan ke anak-anak itu agak sedikit berbeda. Jangan karena mama lu bikin baik. Terus lu orang. Ya enjoy aja. Entah terima karma baiknya dari orang tua gue. Iya kan. Terus gue juga gak bikin apa-apa. Karena saya bilang saya juga gak tau apa yang mama saya lakuin. Apa yang papa saya lakuin. Karena saya umur 12. Udah gak punya papa. Betul. Jadi jangan kepikiran. Oh ini karma baiknya dari orang tua saya. Saya juga bersyukur sih punya orang tua. Dan juga saya gak ngomong ke orang tua. Waduh dulu hidup saya susah loh ikut kamu. Gitu loh. Kan gak boleh juga ya. Ya bersyukurlah kamu lahirin saya. Bisa seperti ini. Udah. Walaupun itu tanpa diajarin orang tua. Kan kita lahir dari bukan orang tua kaya ya. Bukan orang tua yang kaya. Dan bukan orang tua yang punya pendidikan tinggi. Karena papa mama saya cuman lulusan SD doang. Jadi saya ngomong ke anak-anak. Ya. Karma itu memang oke. Datangnya nanti bisa juga. Tapi kalian gak boleh duduk doang. Nunggu dia dateng. Setuju. Setuju ya. Gak boleh nunggu. Oh gak apa-apa lah. Mama gue yang bikin baik aja. Udah ntar gue dapet hasilnya gitu. Gak boleh. Karena saya bikin juga kan hasil saya sendiri. Betul. Setuju. Yang sis bilang juga benar sih tadi. Kita kan wanita-wanita yang terbentuk karena kesulitan. Benar. Yang punya mimpi dan memperjuangkan mimpi itu. Dengan keringat. Dengan air mata. Dengan tangis. Benar. Dan at least itu salah satu kerinduan. Saya juga pengen anak saya melihat mamanya seperti ini. Dan semoga dia juga bisa. Contoh yang baik. Menjadi lebih baik lagi. At least punya ketangguhan yang sama lah. Benar. Hanya yaudah menerima aja. Benar. Ternyata gak apa-apa gue terima aja karma deh. Di hidup ini. Tadi kita ngomong ya. Ada banyak orang. Kita gak bisa. Apa ya. Mengendalikan orang ngomong apa. Benar. Saya yakin pasti banyak banget asumsi-asumsi. Yang salah. Yang orang punya. Tentang. Saya. Helena Lim. Asumsi tersalah apa. Yang mereka tuh selalu pikirkan. Yang sebenarnya tuh gak kayak gitu loh. Kan aku jarang posting. Aku kerjanya apa. Terus. Yang aku posting itu kan selalu. Mana ada sih orang lagi sedih diposting coba. Iya kan. Orang lagi masalah diposting kan pasti gak ada. Jadi orang-orang ngeliat aku tuh kayak. Kok nih orang gak kerja ya. Tapi bisa hidupnya enak-enak gitu loh. Partilah. Jepskilah. Keluar negerilah. Kayaknya dia simpanannya. Si A, si B, si C. Itu aku paling sering denger. Itu yang denger aku hari ini. Dia juga pasti semuanya tau. Bahkan temen-temen aku sering berantem sama temen-temen dia. Karena ngebelain aku. Aku gak demen tuh dia bilang kamu begini, begini, begini. Gak apa-apa. Kalau dibilang aku peliarannya si A, si B, si C. Kamu tambahin lagi. Oh ada D, ada E, ada F. Gak apa-apa. Karena kalau kita bantah juga percuma gitu loh. Ya biar lagi kita senangin mereka deh. Dengan asumsi mereka. Iyain aja. Udah. Kan cukup aku, Tuhan, dan teman-teman dekat yang tau. Udah keluar juga. Udah. Yang di luar itu ya begitu. Tangkapannya ke saya tuh kayak. Udah jelek banget. Udah kayak. Wah ini party girl. Ini gak kerja nih. Dapat duit pasti dari. Dari jadi istri mudanya siapa. Terus dipelihara siapa gitu loh. Iya. Gitu. Dan itu semua amat sangat tidak benar ya. Amat sangat tidak benar. Iya. Yang tau kan hanya teman-teman dekat yang keluarga doang. Betul. Makanya di pesta ulang tahun kemarin pun. Iya. Saya juga ngeliat banyak yang posting. Misalnya kayak Amin juga posting. Ada beberapa juga yang komentar bahwa. Sebenernya banyak orang tuh yang gak tau bahwa. Si Selena ini tuh orangnya bener-bener pekerja keras. Kerjanya luar biasa. Tangguhnya luar biasa. Dan rasa berbaginya pun. Sangat luar biasa gitu. Ada banyak hal-hal yang sebenernya. Si Selena juga mensupport. Beberapa charity atau beberapa hal. Tapi kan gak perlu semuanya dikasih tau kan. Cuma kan orang-orang yang menerima itu kan. Dia merasakan dia tau. Iya. Juga aku orangnya bukan. Ya dia orang mau ngejas. Yang buruk silahkan. Tapi kalau udah kenal saya pasti semuanya pada nempel ya. Aku juga orangnya kayak suka mentreat orang makan aja. Bukan yang kayak orang lain. Gue udah mentreat orang makan tuh yang harus serve gue. Enggak gitu loh. Malah aku suka bersih-bersihin. Di restoran juga aku suka kumpul-kumpulin tuh. Piring motor. Aku sering dimarah. Udah ada pemandunya. Jadi bahkan aku ke luar negeri pun. Sampai orang luar negeri aku bukan uji diri aku ya. Itu memang kebiasaan aku aja. Sampai ngomong. Gak pernah ketemu orang yang begini gitu loh. Tamu. Yang udah habis makan. Kumpulin tuh piring motornya. Jadi satu. Sandoknya jadi satu. Bahkan di acara ulang tahun gue kemarin ada minuman. Jatuh. Mungkin yang pekerjanya gak liat ya. Staffnya gak liat. Terus aku yang ambil kanduk. Aku yang lapin. Terus pada teman-teman udah gila loh ya. Gitu loh. Yaudah kebiasaan aku. Yang punya hajatan yang ulang tahun. Jadi ya intinya kalau memang kita mau berbuat sesuatu ya tulus lah. Jangan gue tertiru makan tapi lu harus kayak nge-treat gue gitu loh. Kayak lu harus. Kayak utam budi gitu kan. Aku gak demen. Bahkan kayak umpamanya yaudah bali yuk gitu aku bawa teman-teman. Mau dipegang tasnya aku gak mau kasih. Lu bukan ngacung gue. Gue gak demen gitu. Cuma kalau orang gak tau ya susah ngomongnya ya sis gitu loh. Iya. Karena kan mungkin mereka cuma menilai dari apa yang mereka lihat. Dan apa yang di post di sosial media juga kan. Kita kan gak bisa nge-post semuanya ya. Masa sih di post semuanya. Menurut banget. Iya. Tapi justru ada yang bilang. Tapi sis LN ini bahkan semua juga di post. Dalam arti kan mungkin kadang-kadang ada yang bilang. Yang ini gak usah di post lah harusnya. Yang ini harusnya gak usah di post gitu. Cek amat. Enggak juga lah ya. Enggak juga ya. Kayak aku mau nge-post sesuatu foto tuh aku liat dulu foto bareng temen. Ini temennya oh ini matanya gak lagi gak liat. Aku gak mau post gitu loh. Iya iya iya. Karena pernah kejadian sekali aku gak sengaja nge-post. Kan kadang namanya manusia egonya tetap ada ya. Kalau foto pasti liatnya foto siapa dulu. Foto sendiri dulu lah. Foto sendiri dulu gak pernah liat orang lain dulu ya kan. Terus aku pernah nge-post di IG tuh temenku komplain. Sis itu gue gitu tuh lagi jelek banget. Boleh tuker gak? Sedangkan dia sendiri nge-post aku juga lagi jelas gitu. Udah gak pernah liat. Tapi aku dari situ oh yaudahlah gak apa-apa lah jangan ikutin gitu ya. Jadi setiap aku mau post namerami aku liat dulu. Oh ini bunda lagi ngeliat belakang. Oh ini lagi liat duni lagi dini. Yaudah aku cari yang semuanya bagus dah. Lucu ya itu ya memang ya. Tapi dari situ pengalaman buat kita. Oh ternyata memang sifat egois manusia itu ada. Setiap kali foto pasti liatnya oh diri sendiri dulu. Setuju ya? Pasti aku juga gitu sih. Karena gitu kan? Karena apa langsung refleks aja gitu kan. Pasti ngeliat. Tapi tuh kadang mungkin banyak temen yang gak demen sih sekadang. Cuman dia gak berani ngomong. Kalau kayak aku mungkin karena udah ke temen temen mereka berani ngomong. Eh jangan dong post gue lagi beginian gitu. Udah belajar lah dari pengalaman yang berjalan. Gimana caranya si Selena tetap menjaga kerendahan hati? Kan kita semua manusia sama aja ya. Levelnya semua sama. Jadi aku anggap ya apapun itu pendapat orang. Aku terima-terima aja. Kalau yang menurut aku pendapat itu baik buat aku. Aku rubah. Kalau menurut aku itu aku lebih baik dari dia. Aku juga gak usah hina dia. Yaudah gitu aja. Yang merendah hati itu dalam arti kata. Aku juga kan manusia biasa. Kalau mau dibandingin masih ada langit. Kalau mau dilihat ke bawah masih ada laut ke dalam. Jadi kita gak bisa bandingin semuanya. Syukurin aja gitu loh. Tapi bukan hanya bersyukur di rumah, duduk berdoa. Tuhan besok aku minta ini dikasih. Enggak gitu ya kan. Kan banyak orang salah artinya. Syukurin maksudnya. Ya syukurin lah aku sekarang bisa begini. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.